Raka Allah bisa berkumpul dengan orang baik-baik Setelah itu saya dijemput oleh seorang ganteng, anak muda, generasi milenial Namanya Bapak Umar Hasan Nasab Dengan satu kali sebut, sudah disebut beliau, orang tua beliau dan kakek beliau Kemana kita? Musjid Cud Nyadid Begitu sampai di luar JCC, dijemput pakai Pespa Kan gak mungkin kita nolak kan? Kita jamaah ini mau dijemput naik apapun, kita ikut aja Dalam hati saya, Inna Dillah Wai Mata Masya Allah, Tabarakallah Sampai di jelas-jelas di tengah jalan, mogok Sakitnya gak seberapa, malunya Ini pasti viral kan, orang banyak streaming Maksud saya itu tadi adik-adik yang menshooting Kalau mau di-upload, tolong yang mogok tadi di-edit Soalnya nanti Pespa yang mogok yang dibully Pak Anis juga Masya Allah, Tabarakallah Luar biasa kesan Sudah lama saya tidak naik Pespa, ini sudah puluhan tahun Ternyata kalau kita ikut anak muda itu luar biasa Kita pun ikut muda Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang Masya Allah, Tabarakallah Ternyata saya datang tidak diminta untuk peletakan batu pertama Tapi menyaksikan tanda tangan prasasti peresmian masjid Yang akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Saya tidak apa-apa takbir, karena sudah siap Saya berdiri di samping Tadi fotonya sudah di-upload Habdulillah Pak Gubernur, Pak Komjenpol, saya di samping Yang lain-lain sudah saya sudah tidak melihat Kenapa masjid ini begitu hebat Padahal kalau dilihat bangunannya biasa Sempit, panasnya luar biasa Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari Apa ceritanya Saya teringat Saya letenan dua itu Sholatnya selalu di sini 35 tahun yang lalu Ini ketua panitia masih bayi Masih bayi masih gendong-gendong Baru setahun umurnya ini Ketua panitia ini Si bayi satu tahun ada yang baru 6 bulan 35 tahun yang lalu Alhamdulillah Masjidnya Dari dulu memang begini Masjid di tengah kota Padat sekali Rame sekali kalau utamanya sholat jumat Dulu Tapi sekarang Masjid-masjid di kota DKI Pak Gubernur Bukan lagi hanya sholat jumat sekarang Sholat subuh Seperti sholat jumat Dari khatrati research Muhammad 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 Rasulullah Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wabarakatau Alammanirrahim Maliki Kami bertawassu kepada engkau ya Allah Dengan menyebut nama Nabi-Mu yang mulia Muhammad s.a.w Menasir lana umurana Mendahkan segala kurusan kami Menteri faris kurubana Lepaskan kami dari segala masalah hidup dan mati Allah maktahlana abu'ab al-khairi Bukakan untuk kami pintu-pintu kubaikan Allah maktahlah rispar halal Tayyuan warakampi Jadikan kami resmi yang penuh berkah ya Allah Allah maktahlah min mu'amiri masyidik Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah Jadikan generasi kami anak-cucu kami Orang-orang yang meramaikan masjid dengan sholat berjamaah Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah Jangan kau angkat orang yang takut padamu Dan tak sayang padamu ya Allah Wallahumma a'inna tolong kami ala zikrika Supaya hati kami selalu berzikir denganmu Wasyukrika selalu bersyukur kepadamu Khusus ibadatik selalu beribadah kepada kami ya Allah Ya bapal libal qulub Engkau yang selalu mempulak balikkan hati Sabit quluban A'inna tolong kami ala zilik dalam agamamu Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu Berikanlah balasan kepada mereka yang sudah mengimpakkan harta mereka di jalan Oh ya Allah Allah masafi hajizadah Mengsihatkan badan mereka Wa kawbi imanah Mengkuatkan iman mereka Jaga mereka dari segala keburukan ya Allah Selamatkan kami dari kesulitan dan kesedihan Wal'ajizi wal'kazal Bebaskan kami dari sifat penajub dan malas Wal'jubdi wal'guhul Bebaskan kami dari sifat penajub dan pelit Lepaskan kami dari bilirik utam dan dikuasai orang lain Jangan sampai doa kami tidak dikabulkan ya Allah Jangan sampai doa kami dari sifat penajub dan dikuasai orang lain Jangan sampai doa kami dari sifat penajub dan dikuasai orang lain Jangan sampai doa kami dari sifat penajub dan dikuasai orang lain